. Peran sengit antara pasukan pemerintah Afghanistan dengan Taliban semakin memanas setelah Kabul menuduh tetangganya, Pakistan, memberikan dukungan serangan udara kepada kelompok gerilyawan tersebut. Wakil Presiden pertama Afghanistan Amrullah Saleh menuduh Angkatan Udara Pakistan telah mengancam Angkatan Darat dan Angkatan Udara Afghanistan dengan serangan udara jika mengusir Taliban dari Spinboldak titik perbatasan kedua negara di Provinsi Kandahar yang telah direbut Taliban pada hari Rabu lalu. Angkatan Udara Pakistan sekarang memberikan dukungan udara dekat kepada Taliban di daerah-daerah tertentu, kata ini. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani juga mengontarkan tuduhan terhadap Pakistan dengan mengatakan bahwa lebih dari 10.000 kelilyawan Taliban telah mengeperangkan dan Afghanistan dari tetangga selatannya. Pakistan perlu terlibat secara konstruktif dalam proses perdamaian di kawasan itu. Pemerintah kami berpengaruh untuk perdamaian, tapi pasukan kami siap berjual untuk melindungi rakyat kami. Harga Liberti seringkali adalah darah patria, kata Ghani pada konferensi Taskan pada hari Jumat. Sebelumnya pada hari Kamis, operasi ketiga pesawat A-29 dari Angkatan Udara Afghanistan berada target Al-Badis yang berpengaruh dan dibatalkan sebelum menerima peringatan dari pasukan Pakistan. Sementara itu, Pakistan dengan tegas menolak tuduhan yang dibuat oleh tetangganya. Kami menginginkan perdamaian di negara tetangga karena Afghanistan yang damai dan stabil adalah kepentingan Pakistan dan negara-negara lain. Pakistan tidak menutup vaksimana pun di Afghanistan, kata Kepala Kedua Jendak Rayaan Pakistan Lengang Jenderal Faiz Hamid menariknya di belasir sebut Yesus, Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Perdana memperi Pakistan yang merata, kata menyatakan kekejauhan di atas apa yang dia sebut, dan tidak berdasarkan yang dibuat oleh Afghanistan yang mengatakan pemerintahan berlambat dengan dalam penting ke-alaman dan kendaraan tersebut. Bahkan hari ini, Pakistan akan melindungi pasukan dan penduduk kita sendiri, kata kementerian tersebut. Kementerian ruang menurut di Pakistan, juga bahkan langkah-langkah yang diperlukan di dalam wilayahnya untuk melindungi pasukan dan penduduk kita sendiri, kata kementerian tersebut. Pihak Afganistan menyampaikan kepada Pakistan niatnya untuk melakukan operasi udara di dalam wilayahnya di seberang sektor Caman, Pakistan. Pakistan menanggapi secara positif hak pemerintah Afganistan untuk bertindak di wilayahnya, kata kementerian itu. Perang kata-kata baru-baru ini pecah bahkan ketika PM Han mengundang 30 pemimpin Afganistan, termasuk Presiden Ghani, ke sebuah konferensi internasional di Islamabad untuk membawa perdamaian ke negara yang dilanda perang itu. Pada hari Jumat, Pakistan menunda konferensi tiga hari yang akan diadakan di Islamabad selama akhir pekan setelah diminta oleh Ashraf Ghani. Sementara itu, Abdullah Abdullah, Kepala Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional Afganistan, mengatakan delegasi Afganistan yang akan bertemu dengan Taliban di Doha akhir pekan ini adalah tim inklusif dan mewakili seluruh Afganistan. Masih ada peluang untuk perdamaian meskipun pertempuran sengit yang sedang berlangsung antara pasukan pemerintah dan Taliban di berbagai bagian negara, kata Abdullah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!